Intro Halo sedulur KB, pie kabar, semoga sehat terus ya Selamat menonton alur cerita film Balerina tahun 2023 menceritakan aksi balas dendam seorang wanita bernama Okju atas kematian sahabatnya yang diduga kuat merupakan ulah seorang psikopat cabul tetapi tidak semudah main pukul sana-sini atau asal der-der-der menggunakan senapan Okju harus mengeksekusi rencananya serapi mungkin mengingat si psikopat merupakan anggota gangster paling disegani yang juga sangat terlatih melakukan pembunuhan Daripada penasaran, sekuilah langsung aja kita masuk ke dalam filmnya Di awal film, tampak beberapa preman mengacau di sebuah minimarket yaitu dengan mengobrak-abrik barang dagangan menghajar si penjaga kasir Sekaligus merampok uang dari mesin kasir Hingga tak berselang lama, datanglah seorang wanita bernama Okju yang hendak membayar barang belanjaan menggunakan uang pecahan besar Namun karena tak ada kembalian di mesin kasir maka Okju nekat mengambil sejumlah uang dari tas si preman yang notabene merupakan hasil rampokan sebelumnya Merasa sudah diremehkan, lantas seorang preman menodongkan pisau ke leher Okju Kemudian tanpa disangka-sangka Okju melancarkan serangan kejutan dan menumbangkan mereka satu persatu Walaupun terlihat seperti wanita colun kenyataannya Okju memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata bahkan Doi tidak memperoleh luka berarti dalam pertarungan tersebut Suatu malam Okju menerima telpon dari sahabatnya bernama Min He yang meminta datang ke rumahnya untuk membicarakan beberapa hal serius mengingat mereka berdua memang sudah lama tidak bertemu Yah, berhubung sedang gabut tak ada kerjaan lantas Okju bergegas pergi menggunakan motor kesayangannya Singkat cerita sesamainya di rumah Min He Okju berulang kali menekan bel tetapi tak kunjung mendapatkan respon Sampai akhirnya Doi memutuskan nyelonong masuk ke dalam dan ketika mencari keberadaan Min He perhatiannya malah tertuju pada kotak putih di atas kasur yang berisikan sepatu balet serta selembar kertas bertuliskan Tolong balaskan dendamku, safe choice 1004 Merasa khawatir sekaligus penasaran, Okju pun segera menelpon Min He dan di saat bersamaan terdengar suara ponsel berdering dari arah kamar mandi dimana saat coba mengeceknya Okju dibuat kaget bukan main melihat Min He sudah meninggal akibat bunuh diri Berpindah ke sebuah taman, Okju mulai termenung sendirian lalu tiba-tiba teringat momen pertama kali bertemu Min He Jadi suatu hari Okju pernah mendatangi sebuah toko kue yang kebetulan Min He sedang bekerja part time di sana Disinilah terjadi obrolan singkat di antara mereka sampai akhirnya Min He baru sadar apabila Okju merupakan teman dekat SMP-nya Ya, demi menyambung hubungan pertemanan yang sempat terputus sekian tahun lamanya mereka pun memutuskan untuk ngobrol ngalor ngidul mengenai kehidupan masing-masing dimana Min He sendiri tengah sibuk mengejar cita-cita menjadi penari balet profesional Sementara Okju tak punya kesibukan apa-apa alias menganggur setelah sebelumnya pensiun dari pekerjaan mengawal orang-orang penting Beralih ke masa sekarang, Okju kembali melihat selembar kertas dari kotak putih sebelumnya dan ia bergegas pulang demi mencari tahu arti kata Safe Chai 1004 sebab dirasa-rasa sangatlah mencurigakan Nah, saat melakukan pencarian di Google Okju menemukan akun Instagram dengan nama Safe Chai 1004 yang ternyata berjualan makanan susi Selanjutnya, Okju berniat memesan dengan mengklik link pada bio dan ia dialihkan menuju situs lain sebut jajah Jit Chat Pada awalnya terjadi percakapan biasa tanpa kejanggalan apapun dimana Okju hendak memesan sekotak susi Namun ketika si penjual bertanya mengenai berapa bungkus kecap asin yang dibutuhkan oleh Okju dan Okju menjawab hanya menginginkan sebungkus saja Tiba-tiba si penjual malah offline Merasa kebingungan harus mencari petunjuk dari mana lagi Okju malah kembali teringat momen-momen menyenangkan bersama Min He Jadi selepas pertemuan di toko kue sebelumnya hubungan antara Okju dan Min He menjadi semakin dekat bahkan mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama Ya, bisa dibilang selama ini Okju selalu menjalani hidup dalam kesepian karena Doi memiliki trauma di masa lalu yang membuatnya enggan bersosialisasi dengan orang lain Tetapi entah mengapa kehadiran Min He mampu memberikan warna baru dalam hidupnya sekaligus menorehkan senyum di wajahnya Tak berselang lama Okju mendengar panggilan masuk di ponsel Min He dari sebuah nomor tak dikenal dengan empat tangka terakhir 1004 yang mana ia memang sempat membawa pergi ponsel tersebut dari rumah Min He sebelum pihak kepolisian berdatangan Di sini terdengar suara pria misterius ngomel-ngomel karena belakangan Min He tak mengangkat telpon darinya tanpa mengetahui bahwa sebenarnya Min He telah meninggal dunia Nah, sebelum menutup telpon si pria misterius mengajak bertemu di jembatan Jamsu pada pukul 2 dini hari sambil mengancamakan membunuh teman-teman serta keluarga Min He apabila berani tidak datang ke sana Keesokan harinya, tampak Okju mengawasi jembatan Jamsu dari kejauhan dan melihat seorang pria gondrong keluar dari mobil berwarna hitam sambil membagi bungkusan ke beberapa orang di sekitarnya Kebetulan, salah seorang penerima bungkusan melintas tak jauh dari Okju kemudian Okju mendapati pria tersebut tengah mengambil botol kecil dari dalam kotak sose yang diduga kuat merupakan narkotika berwujud cair Kembali mengalihkan pandangan ke arah jembatan Okju melihat si pria gondrong masih berdiri di sana seolah-olah sedang menunggu seseorang Dan ketika si pria gondrong menunjukkan gestur menelpon dengan mengangkat ponselnya di saat bersamaan ponsel Min He ditelpon oleh si pria misterius sebelumnya Sehingga bisa diambil kesimpulan, pria gondrong merupakan perwujudan asli pria misterius yang belakangan selalu menelpon Min He Selain itu, beliulah pemilik akun SafeJoy1004 terbukti dengan kotak susi dagangannya yang ternyata digunakan menyelundupkan narkoba Sekaligus kecocokan angka 1004 pada 4 angka terakhir nomor HP-nya Singkatnya, ketika si pria gondrong atau sebut saja Choi beranjak pergi dari jembatan Jamsu Okju pun bergegas membuntuti dari belakang Kemudian setelah berada cukup jauh dari perkotaan memperlihatkan Choi memasuki pekarangan rumahnya disesul oleh kedatangan Okju yang coba memahami situasi kondisi di sana Saat hari berganti, memperlihatkan Choi sempat melatih otot-tototnya sebelum meninggalkan rumah menggunakan mobil Lamborghininya dimana ternyata Okju sudah menantikan kepergian Choi sebab ia berencana menyelinap masuk ke dalam rumahnya dan setelah berhasil membobol pintu depan bermodalkan peralatan lengkapnya Okju bergegas memasang penyedap suara di sejumlah titik Ya, pada awalnya Okju tidak menemukan kejanggalan apa-apa di rumah tersebut Sampai akhirnya ketika memeriksa lemari besar di lantai dua Doi merasa cukup kaget tak kalah menemukan banyak alat yang menandakan bahwa Choi adalah mania seks Bahkan tidak berhenti sampai disitu Okju mendapati banyak flash disk pada sebuah laci dengan label berbeda-beda Mulai dari apotekar, perawat, pemain piano, mahasiswa, serta masih banyak lagi Nah, disinilah perhatian Okju langsung tertuju pada flash disk bertuliskan balerina Yang mana saat coba mengakses menggunakan ponsel Alangkah terkejutnya, Doi melihat video Min Hye tengah dilecehkan oleh Choi Sedikit flashback ke belakang Lebih tepatnya ketika Min Hye tampil di sebuah pertunjukan yang sangat penting bagi masa depan karirnya Tiba-tiba ia mendapati sosok Choi seakan-akan spotlight di antara banyak penonton Akibat rasa trauma luar biasa, Min Hye pun hilang keseimbangan sampai terjatuh Dan saat itulah impian menjadi penari balet profesional hancur berkeping-keping Melihat kenyataan sebelumnya, jelas Okju merasa emosi setengah mati Karena kemungkinan besar Min Hye memutuskan bunuh diri akibat dilecehkan oleh Choi Belum lagi Choi selalu memberikan tekanan berupa ancaman Hendak membunuh teman-teman serta anggota keluarganya Pada malam harinya Okju mulai memantau alat penyedap suara Yang sebelumnya sempat dibasang di rumah Choi Hingga tak berselang lama, terdengar suara Choi menelpon seorang temannya Di mana mereka berencana mencari mangsa baru di sebuah klub malam bernama Heaven Berpindah ke klub malam Heaven, Okju sengaja berdandan demi menarik perhatian Choi Supaya nantinya dapat berkenalan lebih jauh dan menemukan kesempatan membunuhnya Nah kebetulan saat mencoba berkeliling di klub tersebut Tiba-tiba Choi menepuk bahu Okju sambil mengaku-ngaku sebagai teman lamanya Yang notabene hanyalah modus mendekati mangsanya Meski begitu, Okju hanya berpura-pura pasrah mengikuti arus pembicaraan Agar memperbesar peluang mendekati Choi Perlahan tapi pasti, Okju pun berhasil mencuri perhatian Choi Bahkan Choi sampai mengajak bermalam di sebuah hotel langgananya Yang bernama Pony Club Hotel Namun sesampainya di lokasi tujuan Okju langsung merasakan ada kejanggalan antara Choi dengan si penjaga hotel Yang seolah-olah sudah saling mengenal satu sama lain Dan bisa jadi tengah merencanakan suatu hal buruk Beralih ke dalam kamar, Choi berusaha mencairkan suasana dengan mengoceh soal dekorasi hotel Keadaan di sekitar hotel Serta kalimat basa-basi lainnya Tetapi dikarenakan suasana masih cukup canggung Lantas Choi mengajak minum bersama Singkat cerita Okju pun tertidur pulas setelah dicekoki minuman keras Dan di saat bersamaan Choi segera berubah menjadi pahlawan bertopeng Sambil bersiap-siap melancarkan aksi bejatnya Dimana tanpa disadari, sebenarnya Okju tidak benar-benar tidur Melainkan ia sedang menunggu momen untuk menghabisi nyawa Choi Permodalkan seonggok pisau yang disemunyikan dibalik bantalnya Namun kenyataannya Choi tidak bisa dianggap remeh Sebab Doi mampu menahan serangan kejutan dari Okju Sekaligus memberikan perlawanan sengit Singkatnya setelah melalui pertarungan sangat brutal Dan penuh aksi begajulan sampai-sampai menyebabkan aliran listrik konselet Pada akhirnya Okju berhasil menancapkan pisau ke pipi Choi Kemudian meropeknya sampai tembus ke mulut Sialnya belum sempat membunuh Choi Tiba-tiba datanglah si penjaga hotel bernama Lim Yang langsung melepaskan tembakan ke arah Okju Untunglah Okju juga bersemunyi di bawah kasur Selanjutnya melancarkan serangan kaunter yang mampu melumpuhkan Lim sementara waktu Sementara di luar sana Tampak seorang penjaga hotel lain bernama Kong Tengah bersiap-siap menyerang menggunakan gergaji mesin Tetapi ketika berlari ke arah Okju Tanpa disangka-sangka ada wanita misterius membuka pintu tepat di hadapannya Sehingga Kong terjatuh dengan posisi gergaji mesin memotong kakinya sendiri Sedangkan Okju serta si wanita misterius memutuskan segera kabur dari tempat laknat itu Menggunakan mobil Lamborghini milik Choi Usai melalui operasi jahitan di pipinya Choi terbangun di pagi hari dengan dikelilingi oleh ketua gangster bernama Joe Bersama puluhan anak buahnya Jadi usut-punyusut Choi juga merupakan salah satu anak buah kepercayaan ketua Joe Yang selama ini menjalankan bisnis narkoba sekaligus perdagangan wanita Di bawah pengawasan langsung ketua Joe Meski begitu kedatangan ketua Joe bukanlah bermaksud menjenguk Melainkan hendak memberikan teguran keras karena Choi sudah menyimpang dari bisnisnya Dengan sibuk melakukan seks bebas kesana kemari Semberi membuat video-video menjijikan Selain itu terungkaplah sebuah fakta mengejutkan Kalau ternyata poni klub hotel yang semalam dikunjungi oleh Choi serta Okju Sebenarnya adalah tempat penampungan bagi budak-budak yang akan diperjual belikan oleh ketua Joe Tetapi akibat kerusuhan semalam Salah seorang budak bernama Hie Jin berhasil melarikan diri dari sana Sambil meremas luka jahitan Choi Di sini ketua Joe menyuruhnya untuk secepat mungkin membawa pulang Hie Jin Sekaligus menangkap seorang wanita lain yang mengakibatkan kekacauan besar di poni klub hotel Di sisi lain Hie Jin mulai bercerita mengenai asal-usulnya Dimana ia pernah menjadi korban penculikan sebuah gangster yang dipimpin oleh ketua Joe Dan berakhir disandra di dalam poni klub hotel untuk nantinya diperjual belikan Hie Jin pun mengaku kesulitan kabur dari hotel tersebut Karena selain dijaga ketat oleh Lim serta Kong Ia juga menerima ancaman dari Choi yang hendak menyebar luaskan video pelecehannya Ke teman-teman serta anggota keluarganya Alhasil Hie Jin meminta pertolongan kepada Ok Joo Supaya bersedia membantu mengakhiri penderitaannya Yaitu dengan membantai habis gangster ketua Joe Sementara di tempat lain Choi juga tengah bersiap-siap melancarkan aksi balas dendam ke Ok Joo Yang sudah membuat cacat permanen di wajahnya Sekaligus mencuri mobil Lamborghininya Ia pun merekrut seorang peracik narkoba bernama Myung Se Untuk membantu mengeksekusi rencananya Sambil menawarkan imbalan sebesar 100 juta won Keesokan harinya Tampak Ok Joo menemui mantan rekan kerjanya yang bernama Joo Yeon Dan dari pertemuan inilah mulai terungkap detail pekerjaan terakhir Ok Joo Yaitu sebagai tentara bayaran di suatu agensi swasta internasional Diketahui pula Ok Joo merupakan salah satu lulusan terbaik di agensi tersebut Yang mana ia telah melalui berbagai macam latihan berat dan melelahkan Sampai bisa memiliki kemampuan bertarung seperti sekarang Tetapi terlepas dari masa lalunya Di sini Ok Joo hanya ingin meminta informasi terkait pedagang senapan ilegal Sambil menjelaskan kalau dirinya berencana membunuh psikopat kecil Yang telah menyebabkan sahabat dekatnya bunuh diri Ya, walaupun Joo Yeon sempat melarang dan menyarankan melapor ke pihak kepolisian saja Namun Ok Joo sudah berdekad untuk membunuh si psikopat menggunakan tangan sendiri Beralih ke hemparan rumput luas Memperlihatkan Ok Joo serta Hye Jin hendak membeli beberapa senapan ilegal Dari sepasang kakek nenek yang sebelumnya direkomendasikan oleh Joo Yeon Sayangnya ketika si kakek menunjukkan koleksi senapanya Ok Joo hanya mendapati tumpukan pistol tua Dan terlihat tidak meyakinkan sama sekali Meski begitu si kakek coba menjelaskan Apabila semua pistol-pistolnya masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya Hanya saja memang perlu dibersihkan dan diberi sedikit pelumas Tak mau kalah si nenek juga coba menunjukkan senjata andalanya Yaitu sebuah flamethrower pemusnah sarang tawan Dengan jangkauan serangan di luar nalar Demi menemukan keberadaan Hye Jin serta Ok Joo Myung Si menghubungi seorang detektif nakal kenalannya Yang selama ini menjadi backingannya dalam memproduksi obat-obatan terlarang Dimana Myung Si meminta bantuan si detektif Untuk mencari keberadaan mobil Lamborghini milik Choi Sembari menyebutkan nomor pelatnya Meskipun terlihat kurang meyakinkan Pada akhirnya Ok Joo tetap membeli senapan dari kakek nenek tadi Dan mau tidak mau ia harus membersihkan setiap celah pistol Supaya dapat digunakan kembali Di saat bersamaan Hye Jin pun menyarankan segera membantai gangster ketua Jo Sebelum Choi menemukan keberadaan mereka terlebih dahulu Usai membersihkan senjata-senjata tuanya Ok Joo memutuskan keluar sebentar demi berbelanja di minimarket dekat rumahnya Kemudian saat kembali ke rumah Ok Joo malah tidak mendapati batang hitung Hye Jin Dan tanpa disangka-sangka Choi serta Myung Si melancarkan serangan kejutan Yang untunglah Ok Joo berhasil melarikan diri dari sana Adegan pun berpindah ke sebuah arena pacuan kudanan sangat luas Yang digunakan sebagai markas besar ketua Jo Sekaligus tempat memproduksi narkotika Di sini ketua Jo kembali meluapkan kekesalannya Karena Choi hanya mampu membawa pulang Hye Jin Sedangkan si gadis pengacau alias Ok Joo malah menghilang entah kemana Di akhir pembicaraan Ketua Jo pun menyuruh Choi agar segera menangkap si gadis pengacau Sambil mengancamakan menghabisinya wajah Apabila tak kunjung membereskan masalah ini Demi memperoleh informasi mengenai keberadaan Ok Joo Choi memaksa Hye Jin buka mulut dengan menyiksanya secara perlahan-lahan Tetapi berhubung Hye Jin enggan mengucapkan sepatah katapun Lantas Choi memberikan siksaan lebih kejam Yaitu berubah hukuman campur Beralih ke poni klub hotel Tampak Lim mendengar suara bel seolah-olah ada pengunjung datang Dan ia pun bergegas menuju meja resepsionis Hingga tak berselang lama Kong mendengar suara tembakan Namun saat coba mengeceknya Tiba-tiba Ok Joo langsung menodongkan pistol ke kepalanya Intinya Ok Joo hendak menanyakan lokasi markas besar ketua Joo Dimana tepat setelah Kong memberitahu alamatnya Ok Joo tetap menimbak kepalanya Siang berganti malam Ok Joo telah sampai di markas ketua Joo Dan bersiap melakukan pembantaian besar Permodelkan pistol-pistol tuanya Kemudian adegan memperlihatkan Ok Joo memasuki lift bersama tiga orang anggota gangster Yang mana ketika lift berhenti di basement Tiga anggota gangster tadi sudah mati mengenaskan Usut punya usut ketua Joo menggunakan lantai basement sebagai tempat membudidayakan tanaman bahan narkotika Sekaligus laboratorium untuk membuat berbagai macam jenis narkotika Nah seperti tak merasakan takut sama sekali Ok Joo pun menarik perhatian semua orang di sana Lalu menanyakan keberadaan Hye Jin sambil menggertak menggunakan pistol Meski begitu Ok Joo berjanji tidak akan mengusik tempat tersebut Apabila mereka bersikap kooperatif dengan menjawab pertanyaannya tanpa perlu bertele-tele Tak berselang lama akhirnya ketua Joo menampakkan batang hidungnya Dan langsung mengetahui apabila Ok Joo merupakan si gadis pengacau Yang sebelumnya sempat membawa kabur Hye Jin Seakan-akan tak mau terjadi kerusuhan di area bisnisnya Ketua Joo pun mengajak duduk bersama untuk berdiskusi secara baik-baik Kemudian tanpa disangka-sangka Ok Joo langsung menembak kepalanya Masih belum memperoleh informasi mengenai keberadaan Hye Jin Ok Joo pun berniat menembak salah seorang petinggi lainnya Namun pistolnya malah macet Alah hasil para gangster memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan balik Yang tanpa mereka sadari ternyata Ok Joo masih mempunyai pistol cadangan Sehingga ia dapat kembali melakukan pembantaian brutal Sampai akhirnya hanya tersisa salah satu petinggi sebut saja Lee Tetapi dikarenakan Lee masih tidak bersedia memberitahu keberadaan Hye Jin Alah hasil Ok Joo menjejali pecahan kaca ke mulutnya Lalu memukulinya sampai tewas Berpindah ke sebuah aula besar Akhirnya Ok Joo bertemu Myung Se yang sedang mengendarai mobil Sambil mengangkut Hye Jin di dalam bak belakangnya Nah mengetahui Hye Jin tak sadarkan diri dengan banyak luka di tubuhnya Lantas Ok Joo langsung menodongkan pistol ke arah Myung Se Namun sungguh di luar dugaan Choi menembaknya lebih dulu dari kejauhan Ya walaupun sempat merasa panik bukan main Sekarang Myung Se merasa lega sekaligus bahagia Sebab ia akan segera menerima upah 100 juta won dari Choi Sedangkan di sisi lain Choi tidak benar-benar ingin menepati janjinya Dimana ia memutuskan membunuh Myung Se Ketika Ok Joo sudah sangat tersudut Tiba-tiba Hye Jin berusaha mengalihkan perhatian Choi Yaitu bermodalkan sebuah pistol yang sebelumnya dijatuhkan oleh Ok Joo Sehingga dengan demikian Ok Joo bisa leluasa melepaskan tembakan ke tubuh Choi Lagi-lagi menggunakan pistol cadangannya Yang mana ternyata ia memang membeli 3 pistol sekaligus dari si kakek nenek Berpindah ke pinggiran pantai Terjadi obrolan cukup emosional antara Choi serta Ok Joo Dimana Choi sangat penasaran mengapa Ok Joo sampai rela bertindak sejauh ini Dan Ok Joo pun menjawab Jika semua dilakukannya demi membalaskan dendam Min Hye Nah dikarenakan sedang menghadapi psikopat cabul nan keji Ok Joo pun akan membuat kematian Choi semenyakitkan mungkin Yaitu diawali dengan memukulinya sampai babak bundas Kemudian membakarnya menggunakan flamethrower pemusnah sarang Tawon Yang sempat dibeli dari si kakek nenek Pada akhirnya Ok Joo pun berhasil membalaskan kematian Min Hye Bahkan tidak berhenti sampai di situ Ok Joo juga kembali ke rumah Choi untuk mengambil semua flash disk berisikan video-video menjijikkan Selanjutnya dibakar bersama mobil Lamborghininnya Terima kasih telah menonton!